Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah Bertemu kembali dengan Bapak Joko Sarwono Sehat, jaga sehat, dan tetap sehat Para mahasiswa yang kami banggakan Marilah kita lanjutkan pada pertemuan yang ketiga Materi yang akan kami sampaikan Ragam Bahasa Sekali lagi, Ragam Bahasa Mari kita mulai Sudah kita katakan bersama Bahwa bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi Yang dipakai dalam berbagai keperluan Tentu saja kita berkomunikasi Tidak akan seragam Tetapi akan berbeda-beda Disesuaikan dengan situasi dan kondisi Keanekaragaman Dari kata anekaragam Keanekaragaman penggunaan Bahasa Indonesia Anekaragam dalam penggunaan Bahasa Para mahasiswa Para mahasiswa Beberapa ahli bahasa Seperti pakar bahasa yang tidak asing di Indonesia Bapak Ahri Murti Kidalaksana Mengemukakan bahwa Ragam Bahasa adalah Variasi bahasa Menurut pemakaiannya Dalam pemakaiannya tersebut Dibidakan menurut topik Topik itu tema Ya masih ingat Hubungan pelaku Saya dengan Anda Saya dengan Pak Dr. Yunarto Saya dengan Mas Satria Dan medium atau media pembicara yang lain Nah ini Jadi para mahasiswa Ini santai saja Ragam Bahasa adalah Variasi bahasa Menurut pemakaiannya Variasi bahasa Menurut pemakaiannya Bahasa tersebut dipakai Dalam situasi apa? Artinya Situasi resmi Atau formal Atau tidak resmi Non-formal Atau informal Dalam situasi resmi Seperti menulis Karya ilmiah Surat Menyurat resmi Perundang-undangan Dan lain-lain Harus menggunakan Ragam Bahasa Bagu Ragam Bahasa Efektif Nah gitu Jadi contoh saja Contoh saya ambilkan Sekolahan Itu bosan Jawa Tidak boleh Yang betul Sekolah Bisa sekolah yang kutunggu Tidak ada Bisa sekolahan yang kutunggu Bisa sekolah yang kutunggu Tetapi kita lanjutkan Ini sudah saya buatkan Tag-nya Dalam situasi tidak resmi Seperti Surat keluarga SMS Berbicara dengan teman Coba SMS Anda Dengan Mesti DG Tetapi TTP Yang lucu lagi Tempat itu T dan angka 4 Tempat T angka 4 Berbicara dengan teman Dan lain-lain Tentu saja Menggunakan Ragam Bahasa Tidak resmi Atau Disebut Bahasa Pergaulan Berdasarkan Pemakaiannya Kita mengenal Ragam Bahasa Formal Dan Non-formal Ragam Bahasa Resmi Dan Tidak resmi Yang pertama Saya tulis A Biar mudah Ragam Bahasa Formal Atau Resmi Bahasa Formal Adalah Ragam Bahasa Yang digunakan Dalam Situasi Resmi Tadi sudah Seperti Urusan Surat Menyurat Resmi Saat Perkuliahan Perkuliahan Waktu kuliah Tatap Muka Kalau tatap Muka Nanti Atau Seperti Ini Bahasa Baku Mengajar Menulis Karya Almiah Membuat Artikel Atau Berbicara Dengan Orang Yang Kita Tidak Kenal Dekat Atau Lebih Tinggi Status Sosialnya Dan Pangkatnya Ini Pakai Bahasa Bahasa Yang Baku Arahnya Nanti Santun Ragam Bahasa Formal Mempunyai Ciri-ciri Sebagai Berikut Coba Perhatikan Ciri Ragam Bahasa Formal Satu Menggunakan Unsur Gramatical Secara Eksplisit Dan Konsisten Gramatical Strukturnya Pakai Kata Sembun Yang Jelas Jadi Harus Pakai Dan Dan Kalau Disini Dan Terusnya Yang Dan Atau Atau Gitu Gramatical Secara Eksplisit Secara Tampak Dua Menggunakan Imbuan Yang Lengkap Menggunakan Imbuan Yang Lengkap Ini Ayah Tidur Kamar Tidak Lengkap Ayah Tidur Di Kamar Yang Ketiga Menggunakan Kata Ganti Resmi Nanti Kita Jelaskan Jadi Kata Ganti Resmi Itu Contohnya Dia Kamu Mereka Lu Bahasa Jakarta Tidak Resmi Antum Biasa Ana Tidak Resmi Gue Lu Tidak Resmi Empat Menggunakan Kata Baku Tadi Sudah Kata Baku Harus Ini Ragam Basah Resmi Baku Apotek Pakai E Ngapain Tidak Baku Mengapa Mengapa Tidak Baku Mengapa Lima Menggunakan EYD Yang Keenam Menggunakan Unsur Kedahiran Jadi Unsur Kedahiran Tidak Boleh Biasanya Kalau Orang Solo Surakarta Bahasa Indonesia Terpengaruh Daerah Solo Bahasa Jawa Kita Lanjutkan Penjelasan Ya Penjelasan Menggunakan Unsur Grammatikal Secara Eksplisit Dan Konsisten Tadi Sudah Saya Singgung Sedikit Ragam Bahasa Baku Atau Formal Resmi Harus Menggunakan Grammatikal Susunan Kaedah Aturan Kaedah Aturan Atau Struktur Yang Jelas Dan Standar Sebagai Contoh Susunan Kalimat Harus Urut Dan Baku Penggunaan Unsur Kalimat Seperti Sobyek Predikat Atau Objek Secara Eksplisit Harus Jelas Maksudnya Gimana Subjeknya Harus Jelas Contohnya Menanam Tembako Di sawah Siapa Subjeknya Tidak Tampak Tidak Boleh Ayah Menanam Tembako Di sawah Jelas Ayah Atau Teman Dan Lain-lain Berikutnya Kata Sambung Harus Jelas Dan Benar Ejaannya Contoh Menyusun Harus Baik Dan Jelas Faktanya Kalimat Tersebut Secara Gramatikal Tidak Bagu Atau Formal Contohnya Menyusun Harus Baik Dan Jelas Faktanya Siapa Yang Menyusun Kan Jelas Kalimat Tersebut Saya ulang Lagi Gramat Tidak Bagu Atau Formal Karena Unsur Subjek Dan Objek Tidak Ada Coba Diperhatikan Subjek Objek Tidak Ada Seharusnya Mahasiswa Menyusun Skripsi Harus Baik Dan Jelas Faktanya Harus Ada Mahasiswa Harus Ada Skripsi Contoh Dua Ibu Memasak Dapur Tadi Sudah Kalimat Di atas Kurang Objek Lebih Lebih Kata Depan Objeknya Tidak Ada Kata Depan Seharusnya Ibu Memasak Sayur Di Dapur Apa Kurang Lengkap Memasak Memasak Apa Sayur Dapur Di Harus Ada Kata Depan Begitu Yang Kedua Menggunakan Imbuan Yang Lengkap Menggunakan Afeks Imbuan Yang Lengkap Imbuan Atau Afeks Dalam Bahasa Formal Sangat Penting Penggunaan Kata Yang Berimbuan Dalam Kalimat Yang Tidak Tepat Sangat Mempengaruhi Makna Kalimat Tersebut Bahkan Kalimat Jadi Salah Contoh Ayah Mempercaya Adik Membeli Kertas Coba Kata Mempercaya Imbuannya Kurang Lengkap Seharusnya Mempercayakan Atau Mempercayai Ayah Mempercayai Adik Membeli Kertas Yang Kedua Ibu Membeli Baju Di Pasar Klewer Kata Membeli Imbuan Betul Ibu Membeli Baju Adik Di Pasar Klewer Kata Membeli Imbuan Kurang Tepat Kurang Lengkap Dan Kurang Lengkap Betul Kurang Lengkap Yang Lengkap Ibu Membelikan Artinya Membeli Baju Tadi Membeli Sesuatu Untuk Orang Lain Jadi Membelikan Itu Memberi Untuk Orang Lain Yang Ketiga Menggunakan Kata Ganti Resmi Kata Ganti Resmi Tadi Sudah Saya Jelaskan Sudah Saya Singgung Ragam Bahasa Indonesia Formal Ragam Bahasa Indonesia Resmi Mempunyai Kata Ganti Yang Resmi Seperti Saya Tadi Sudah Kami Kamu Mereka Dia Dan Lain-lain Kata Ganti Tersebut Harus Digunakan Sesuai Konteks Kalimat Yang Benar Kapan Menggunakan Kata Saya Kapan Menggunakan Kami Dia Mereka Dan Lain-lain Kata Ganti Tidak Formal Biasanya Digunakan Dalam Bahasa Lisan Banyak Kita Jumpai Orang Berpidato Memberi Kuliah Ini Tidak Tidak Sadar Tidak Menyadar Dan Lain-lain Menggunakan Kata Ganti Tidak Resmi Seperti Gue Sudah Menerangkan Kemarin Loh Para Mahasiswa Ini Terpengaruh Jakarta Ini Jakarta Loh T Itu Dialeknya Dialek Jakarta Jakarta Lu Ente Antum Nyong Dan Lain-lain Nyong Ini Cilacap Kebumen Dan Lain-lain Betul Kata Ganti Daerah Tersebut Biasanya Digunakan Dengan Tidak Sadar Dan Bertujuan Untuk Berkomunikasi Atau Komunikasi Mudah Tetapi Mereka Lupa Bahwa Memberi Kuliah Seminar Merupakan Suasana Resmi Harus Menggunakan Ragam Bahasa Yang Bagu Yang Keempat Menggunakan Kata Bagu Masih Banyak Kita Jumpai Dalam Suasana Resmi Terutama Bahasa Lisan Sekali lagi Bahasa Lisan Kata Bilang Bikin Biarin Sekolahan Ngapain Belun Belun Yang betul kan Belum Dan Masih Banyak Lagi Hal Ini Kurang Tepat Maka Penggunaan Kata Harus Hati-hati Dan Terkontrol Dengan Baik Penggunaan EYD Yang Benar Ragam Bahasa Indonesia Resmi Atau Baku Harus Menggunakan EYD Atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Benar Masih Banyak Para Penulis Yang Kurang Menguasai Penggunaan Ejaan Yang Benar Dalam Karya-karyanya Untuk Itu Lebih Jelasnya Para Mahasiswa Bisa Membuka Buku Pegangan Saya ulangi Lagi Buku Pegangan Yang Sudah Dimiliki Nanti Insyaallah Kita Cari Bareng-bareng Buku Pedoman EYD Halaman 203 Sampai 239 Contoh Menulis Huruf Kapital Huruf Besar Menulis Huruf Kecil Huruf Miring Menulis Singkatan Gelar Dan Lain-lain Untuk Lebih Jelasnya Insyaallah Pada Kesempat Lain Akan Kita Bahas Tentang Pedoman Umum Ijaan Bahasa Indonesia Atau EYD Dan Yang Keenam Menggunakan Unsur Kedaeran Menggunakan Unsur Kedaeran Masih Banyak Kita Jumpai Penulis Ataupun Para Mahasiswa Terpengaruh Dari Bahasa Daerah Seperti Bahasa Jawa Sunda Dan Lain-lain Dalam Karya-karyanya Contoh Adik Ketinggalan Di sekolah Bosoh Jawa Saya sendiri Banyak Terpengaruh Bahasa Jawa Kakak Baling Panda Sendiri Di Kelas Bosoh Jawa Pinter Di Tiga Rumahnya Amir Sedang Direnovasi Ketiga Contoh Di atas Bahasa Indonesia Yang Dipengaruhi Bahasa Jawa Seharusnya Nomor Satu Adik Tertinggal Di sekolah Dua Kakak Terpandai Di kelas Bagus Tiga Rumah Amir Sedang Direnovasi Kalau rumahnya Amir Berarti Omaya Amir Bosoh Jawa Rumah Amir Sedang Direnovasi Baik Tugasnya Nanti Bisa Dilihat Di WA Begitu Tugas Tentang Ragam Bahasa Nanti Akan Kami Susulkan Di WA 081 081 667 6620 Joko Sarwono Ini dulu Tidak Panjang Tidak Libar Apabila Tidak Paham Bisa Tanya Lewat WA Saya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Selamat Belajar Selamat Beraktifitas Kesempatan Lain Bisa Berjemu Wabillahi Taufiq Wadar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh